lo pake alkohol di nekat mata lo Hi everyone, welcome back to my channel, Azeg! Heeey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Goddard Di video ini, video yang dinantikan juga nih karena segmen bye or bye selalu di hati temen-temen semua Dan produk yang mau gue review adalah.. Ini eyeliner stiker, jadi ya buat temen-temen nih yang susah banget pake eyeliner Yang masih gode kalo pake eyeliner, yang masih kanan-kiri ga sama, tebel tipisnya ga sama Mungkin ini adalah solusi buat temen-temen semua Eits, tapi tunggu dulu sebelum beli produknya, sebelum melakukan sesuatu Jempolnya mana? Jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke sosial media yang kalian punya And now let's move on to the review! Eyeliner stiker yang gue punya, ini ajaib-ajaib banget yaa Ga ada yang normal-normal gitu loh Dia lebih yang ke fashion dan artistik gitu Aneh-aneh banget Lihat yang paling normal ini Temen-temen bisa liat sendiri, ini warnanya hitam terus ada kayak kupu-kupu atau ada ikan Burung sama pikoknya di ujungnya Wow! Ternyata saya salah selama ini, gue pikir ini stiker Tapi ternyata namanya temporary tattoo application Jadi ini tattoo eyeliner Mampus Rachel, makanya Kalo beli tuh diliat dulu, pinter emang Oke baik, hahaha Seorang layout gaidak takut tantangan, mari kita coba saja Yang mau gue coba ini yang ada lope-lopenya Cara pakenya adalah clean and dry the skin complete Jadi katanya harus dibersihin dulu nih matanya Terus remove the transparent film Place tattoo face down on the skin Oh jadi kayak pake tattoo dari cuci Udah dilepas stikernya, terus dikasih air sama dibasahin gitu Terus di cek ini bakal transfer apa ga Deg-degan nih! Peraturan nomor 7 Your tattoo can last for several days if transferred carefully Mati lo! Selama semingguan mungkin lo bakal pake tattoo kayak gini Tapi tenang, disini ada caranya how to remove the tattoo Rub with cold cream or baby oil Oh pake alkohol Pake alkohol Di deket mata lo Baik! Bagian ini itu yang di dalem mata, bagian belek artis Nah kalo yang gambar-gambarnya ada di luar mata yang bagian crease Ini mau gue lepas stikernya Jadi mau gue gunting lagi Karena mata gue kan kecil, takutnya ga muat gitu Nih guys, bener-bener dibawah banget diguntingnya Aduh! Oke Ini udah nempel, sekarang mau gue basahin pake kapas basah Dan didiamkan beberapa saat Sekarang Ini mata gue jadi susah banget ya Gue mau pakein yang satu lagi yang sebelah kanan Gue tempelin lagi Aduh! Tiba-tiba mata gue kayak abis digebuk satap Berat banget cuy Ini ga mau nempel Sekarang gue mau lepas yang bagian kiri Oh wow! Wow! Tapi ujungnya ga nempel Magic Waaaaaawww Ini bener banget cuy Kayak pake escot, tapi pake lakban Aduh! Setelah gue liat ya Ini tuh kanan dan kiri ga rapih Sumpah ini gue susah banget buat buka matanya Kayak digondolin wajah Jadi mau gue akalin, mau gue isi pake eyeliner ya Kita liat apakah ini bisa Aduh sumpah ya Ini karena mata gue berair terus Dan temen-temen tau mata gue sensitif Jadi sedikit susah untuk dipakein eyeliner Apalagi yang bagian kanan itu Aduh! Baik banget Guys rusak ini matanya Oke guys Gue bener-bener ga sanggup lagi sama stiker eyelinernya Karena bener-bener kayak mata lo ga bisa dibuka terus berair terus Mau gue pakein eyeliner juga ga bisa Jadi kayak.. Tuh pas aja ya kak ya? Sumpah sakit banget Yaudah Aku udah cukup mas! Aku ga bisa lagi! Udah mas! Jangan sentuh aku! Harku! Harku! Hehehehe Jadi dari tattoo eyeliner ini gue beli Rp10.000 Dapet 4 jadi satunya Rp2.500 Murah banget coy Makanya gue langsung beli banyak Tapi ternyata buat mata sensitif Itu.. Hehehehe Perih pokoknya So, keputusannya review jujur eyeliner tattoo Bye or bye Jawabannya.. Byeee Maaf banget Padahal ya, tadi yang bagian kiri tuh udah kayak sempurna gitu ya Udah bisa dipakein eyeliner juga Tapi bagian kanannya itu kayak meronta-ronta gitu Jadinya yaudahlah ya Gue let it go Ya gitu lah, gimana ya kalo misalkan dalam hubungan juga nih Kalo sesuatu hal yang udah dipaksain Udah ga nyaman Udah rasanya ga pengen sama-sama lagi Tapi udah terlanjur nyaman gitu Udah terlanjur orang tua udah setuju Temen-temen udah suka Itu emang berat gitu untuk dilepaskan Tapi yaudah Menurut gue daripada air mata terus bercucuran Lebih baik di lepaskan aja Hehehehe Ini konten apa? Ini konten apa coba? Oke guys sekian dulu Mata gue langsung kayak berkunang-kunang Dan berbayang-bayang nih masih gara-gara si tattoo eyeliner ini Oke guys thank you banget buat temen-temen yang udah nonton video ini Jangan lupa juga untuk subscribe Dan aktifin loncengnya Karena ada dua video baru setiap hari Senin dan Kamis Kalo temen-temen ketinggalan video gue sebelumnya bisa klik di atas atau di bawah sini Nah buat temen-temen nih juga yang pengen komen review jujur apa lagi Langsung komen juga di bawah And thank you so much for watching I'll see you on my next video Stay kece, bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax